Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan Buku Dulara wali kelas 2B Apa kabar kalian anak-anak hebat kelas 2SJ Muhammadiyah Cipete? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan sama-sama belajar tentang Tema 3, tema 1, pembelajaran 2 Seperti biasa, yuk sebelum memulai pembelajaran Kita berdoa dulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Dan persiapkan alat tulis untuk mencatat Yang menurut kalian penting ya Yuk kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Anak soleh dan soleh abu guru Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Menurut kalian, apa sih yang sedang dilakukan Siti, Udin, dan Edo? Mereka sedang bermain kasti Di dalam permainan kasti Kita membutuhkan alat Yang pertama kita membutuhkan bola Di sini kita memakai bola kecil Yang kedua kita membutuhkan alat Tongkat pemukul Nah, sebelum kalian bermain kasti Kita akan sama-sama belajar mengenai gerakan Yang pertama kita belajar mengenai gerakan melempar Dan yang kedua kita akan belajar gerakan memukul Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya Udin dan Edo sedang mencontohkan gerakan melempar bola Gerakan melempar dilakukan berpasangan Gerakan melempar bola itu terbagi menjadi tiga Yang pertama lemparan lambung Yang kedua lemparan mendatar Yang ketiga lemparan menyusur tanah Nah, di dalam permainan kasti ini Kita akan belajar tentang lemparan lambung Lalu kita akan berlatih gerakan yang kedua Yaitu gerakan memukul Gerakan memukul dilakukan berpasangan juga ya Anak-anak hebat Nah, di dalam gerakan memukul ini Kita memerlukan tongkat pemukul Dimana salah satu anak melempar bola Dan yang memegang tongkat pemukul Itu berusaha memukul bola Agar melambung jauh Selanjutnya, kita akan belajar tentang Letak rumah atau denah lokasi Kamu dan teman-teman memiliki letak rumah yang berbeda-beda Rumah Siti terletak antara rumah Ayu dan Adi Di sini bukuru memiliki gambar Coba kalian amati Nah, sebelum kalian menentukan Tata letaknya Kita terlebih dahulu harus mengetahui Dimana letak kiri dan dimana Pada gambar ini Letak kanan ada di sebelah sini Nah, untuk letak kiri Ada di sebelah pocok sini ya Lalu untuk bagian bawah Karena berhadapan Berarti Antara letak kanan dan letak kiri Di atas dengan di bawah itu berbeda Sama dengan kalau kamu berhadapan Dengan teman-teman kamu Pasti Tangan kanan kamu Akan berbeda Letaknya dengan Teman kamu yang di depannya Sama dengan ini Jadi, kalau untuk yang di bawah Karena dibalik Kanannya di sebelah sini Dan kirinya di sebelah sini Setelah itu Kita akan menjawab pertanyaan berikut ini Supaya kita menambah Pemahaman kita tentang Denah lokasi atau letak rumah Yuk kita sama-sama Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Pertanyaan yang pertama Yaitu Di samping kanan rumah Ayu Adalah rumah Nah Rumah Ayu Ada di atas Di samping kanannya Ada rumah siapa? Ada rumah Siti Yang kedua Di samping kiri Musola ada rumah Musola ada di bawah Kirinya berarti di sebelah sini Ada apa? Ada rumahnya Bayu Lalu nomor tiga Di samping kiri rumah Siti Adalah rumah Di samping kiri Kirinya rumah Siti Berarti ada rumah Ayu Pertanyaan yang keempat Di samping kanan rumah Adi Adalah rumah Adi di atas atau di bawah? Nah di atas Seperti kanannya di sebelah sini Ada kanan di ada rumahnya Budi Terus di Pertanyaan nomor lima Di depan rumah Bayu Adalah rumah Depan rumah Bayu Ada rumahnya siapa? Yaitu rumahnya Adi Setelah itu Permainan kasti sudah selesai Teman-teman Siti pulang ke rumah Masing-masing Hari sudah malam Siti dan Ali Belajar bersama Siti berkumpul bersama keluarga Siti sering membantu ibu di rumah Siti juga membantu Ali belajar Itu merupakan pembagian tugas di rumah Karena keluarga di rumah Biasanya terdiri atas Ayah, ibu, dan anak Ada laki-laki dan perempuan Ayah adalah laki-laki Ibu adalah perempuan Ada kakak laki-laki atau kakak perempuan Ada adik laki-laki atau adik perempuan Di dalam keluarga Siti ada Siti, ayah, ibu Lalu ada adik laki-laki yaitu Ali Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka Misalnya membantu ibu membersihkan rumah Tugas kita terhadap saudara misalnya membantu belajar Dalam melaksanakan tugas kita harus saling menghargai Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai Nah sebelum bergerak tertutup Kita ulas lagi yuk kita sudah belajar apa saja Yang pertama kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia Tentang kosa kata tata letak rumah Yang kedua kita sudah belajar PJOK mengenai gerakan manipulatif Yang ketiga kita sudah belajar tentang PPKN Tentang pembagian tugas di rumah Semoga apa yang bu guru sampaikan bisa kamu mengerti dan dapat menambah ilmu kalian ya Sekian dari bu guru rara Apabila bu guru rara mempunyai kesalahan Bu guru rara mohon maaf yang sebesar-besarnya Bila hit topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh